salam apalagi dan salam satu asmal balik lagi di cjwok channel atau www.cjwok.id untuk setiap video yang gue bikin biasanya di bagian deskripsi gue sisi pin link artikel menuju ke blog ya bro jadi kalau penjelasan gue kurang jelas silahkan buka bagian deskripsi tapi sebelumnya jangan lupa subscribe terlebih dahulu ya bro ya itu ngerti ngelubah bantuin channel ini supaya bisa berkembang menjadi lebih baik lagi oke cekidot oke bro untuk kali ini kita akan ngomongin cara kuras radiator ya atau menguras air radiator bisa juga cara mengganti air radiator dan kebetulan motornya itu Honda PCIQ lokal ya atau PCIQ 150 yang smart key ya atau remote lah ya nah ini yang paling sulit mengganti air radiator pada motor PCIQ adalah melepas cover yang ini nih bagian bawah ya bro jadi berhubung ini bautnya banyak terus klip penguncinya juga ada banyak di bagian bawah ya kalau bautnya mah kelihatan semua di atas itu sekitar ada 4 atau 5 ya terus klip penguncinya juga di bagian bawah ini yang susah klip penguncinya ada 5 juga jadi kalau lo bisa melepas cover yang tadi otomatis untuk mengganti air radiator itu tidak ada kesulitan ya bro karena kita hanya perlu melepas baut tutupnya atau tutup radiator ya covernya ini bro baut 8 ya itu ada 3 nanti kalau sudah terlepas 3 ini tinggal ditarik dan nariknya pelan-pelan karena kadang nyenggol kanan-kiri ya bro jadi pelan aja jadi yang penting terlepas ke bawah gitu ya jadi pintar-pintarnya kita lah nah ini untuk melepas tutup radiator yang bagian atas itu harus pakai kunci ini shock 10 dan untuk yang bawah ini pakai kunci L6 ya atau L bintang juga bisa tapi L bintang yang buat motornya Honda ya tapi lebih gampangnya L6 ya untuk yang bawah nah ini yang atas pakai kunci shock 10 ya bro kalau pakai kunci ring 10 itu nggak masuk ya posisinya ya dan kalau pakai kunci shock 10 juga posisinya lumayan susah ya bro yang penting bisa kendor aja dulu nah terus selanjutnya kita lepas bagian bawah ini pakai kunci L bintang bisa tapi L bintang yang buat ganti ini apa rem Honda ya kembali rem depan Honda yang tepatnya sih sebenarnya pakai kunci L6 ya bro kalau sudah kebuka yang bagian bawah terus kita putar tutup radiatornya yang atas pelan-pelan aja bro karena pasti air radiatornya bakalan nyembur ya dari bawah ya jadi kalau sudah mulai ringan ini puterannya tarik secara perlahan dia akan nah itu ngalir ya bro ya setelah ngalir semuanya sebenarnya ada lagi yang harus dilepas ya bro selain bagian radiator yaitu bagian mesin ya di bagian bawah posisinya dekat kenal pot disitu ada baut 10 ya pakai ring tembaga tapi karena posisi Honda PCI ini lumayan susah ya dan bautnya itu lumayan ngumpet jadi kalau lo mau dilewatin enggak masalah ya karena itu air radiatornya sedikit disitu karena itu cuma di bagian mesin dikit banget sih kalau di air radiator yang ada di bawah itu apa nah di sebelah situan lah jadi kalau lebih tepatnya lo tonton saja video gue jarang urus radiator vario ya kayaknya gue kuras atau gue buka baut 10 di ini silinder kom ya atau di mesin gitu nah ini enggak gue buka karena posisinya rapat kayak gini terus orangnya terburu-buru dan pingnya cepat tidak masalah sih itu dikit doang kalau sudah terpasang pasang tutup radiator yang bawah drain bowl pakai tangan saja enggak usah kenceng-kenceng jadi cukup pakai tangan enggak usah pakai kunci enggak usah pakai tang karena sering pakai patah karena itu kan plastik kalau sudah terpasang tinggal kita masukkan air radiatornya ke radiator masukkan sampai benar-benar penuh ya jangan sampai kurang kalau sudah penuh biarkan dulu sebentar ya sorry belepotan biarkan dulu sebentar kita urus dulu yang reservoir reservoir itu air radiator atau coolant yang cadangan tangki cadangan lebih tepatnya nah ini ini kalau bisa dikuras juga karena apa karena ini kan masih air radiator yang lama caranya cukup dicongkel yang bagian atas terus disitu kan ada karetnya nah tinggal ditarik doang akan kelihatan kan nanti isinya dari situ untuk ngurahnya cukup lepas selangnya di bagian bawah pengujinya jangan lupa geser dulu nah ini tuh selang ini apa pembuangan ya yang atas itu selang pembuangan biarin aja ini supaya kelihatan kayak gini aja bro nah kalau pengujinya udah geser tinggal kita tarik nah biarkan aja dulu sebentar syukur-syukur sampai benar-benar habis ya nah lakukan kuras radiator itu setiap setahun sekali lah jadi kilometer 12 ribuan atau 15 ribu lakukan kuras radiator secara teratur tujuannya untuk mengurangi overheating jadi biar mesin pendinginan sistem pendinginan dari Honda PCG ini benar-benar terjaga karena ini kan pakai liquid coolant atau pendingin cair jadi pendinginnya itu bukan pendingin angin jadi kalau motorbit itu kan pendingin angin terus Mio Sporty Mio lama itu pendingin angin Supra Jupiter Z itu kan pendingin angin jadi gak ada coolant kalau udah pakai coolant kayak gini biasanya ada sensor suhu dan sistem kerjanya beda tipis dengan mobil jadi kalau sensornya rusak terus coolantnya juga gak terisi nah nanti efeknya rampetnya panjang jadi kayak tonton aja video gue contohnya yang vario air radiatornya sering banget habis sampai mesinnya itu ngulet ngulet itu plunking sampai nyembur dari reservoir nah ini kalau udah udah dimasukkan semua terus setelahnya terpasang tinggal kita hidupkan ya bro hidupkan motornya ini kurang lebih sampai 10 menitan kalau udah 10 menit perhatikan di radiator utama ini kan reservoir nah ini radiator utama ini jadi takaran coolant atau air radiator itu harus bener-bener di atas kalau udah 10 menit biarin digeber-geber berkurang tambah kalau gak berkurang yaudah tutup nah tutupnya itu sampai rapat ya sampai pengunci sampai mentok ya karena ini kan ulir sistemnya sampai bener-bener mentok pakai kunci shock tadi shock 10 ya bro bener-bener mentok gak usah ngeden ngencangin kayak gini karena ini plastik ya bro gak usah pakai tenaga semua tenaga gak usah di keluarin kalau plastik kayak gini torsinya yang gak nyampe 10 Nilton ini bro usahakan juga lo tidak mencampur air radiator ya jadi gunakan satu merek ya bro jangan menggunakan banyak merek maksudnya kemarin lo menguras pakai merek honda kayak gini kan honda premik coolant gitu kan terus lo nambahin air radiator dari yang reservoir itu lo pakai merek lain misal jumbo atau pakai punya yamaha atau yang lain gitu ya usahakan jangan seperti itu jadi kalau kuras itu cukup satu merek terus nambah usahakan merek yang kemarin kita nguras gitu ya karena apa karena kalau beda merek nyampur biasanya itu jadi buih buih itu kayak busa gitu bro nanti malah jalur dari air radiator tersebut atau coolant tersebut jadi mampet jadi ada keraknya kalau udah kerak kayak gitu mampet itu urusannya beda lagi bro malah merempet kemana-mana oke kalau sudah pasang semuanya dari cover radiator yang baut 8 ini ada 3 bautnya bro terus cover yang bawah yang sebelah kanan itu masangnya lumayan susah jadi harus benar-benar diperhatikan jadi jangan sampai yang bagian baut yang atas terpasang terus yang bawah itu tidak rapi yang susah sebenarnya di waktu kita masang cover ini yang kita baut ini oke kayaknya sekian dulu jangan lupa tetap keep reading no arogan terima